Terima kasih kelompok keempat, selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Retno untuk memberikan komentar. Terima kasih komentar saya sudah beberapa tadi di penerbit chat yang mungkin sudah terbaca. Untuk yang terakhir terlihat ya di kelompok keempat pada kesimpulan itu mau saya tulis tapi apa ini Pak? Pak, bahwa yang terbaik adalah di naungan 50 persen GA3 80 ppm, ya kalau masalahnya. Nah apa yang kurang dari kesimpulan itu? Naungannya sekian persen, GA3-nya sekian ppm. Apa yang saya masih bertanya-tanya, loh gimana ini? Apanya, kelompok empat siapa saja? Danila, kelompok empat? Iya, Bu. Apa, Danila sama? Adisti dan Sehan. Oh, Sehan dan? Adisti. Apa yang kurang kalau kesimpulannya seperti itu? Informasi apa yang kurang? Mungkin alasan mengapa? Kalau perlakuan itu apa? Dosis, frekuensi, terus apa? Lokasi kan? Nah, itu dosisnya sudah 80 ppm. Nah, di mana diberikan 80 ppm itu? Yang terbaik kapan? Bagaimana kelompok empat? Pemberian GA3-nya itu, dari yang sudah dilakukan, yang terbaik, yang menghasilkan pertumbuhan terbaik, pemberiannya bagaimana? Frekuensi atau lokasi pemberian, apa bagaimana? Dizin menjawab, Ibu, untuk frekuensi yang kami berikan, itu satu kali dalam satu minggu, dengan cara disemprotkan, begitu, Ibu. Berarti, itu bukan perlakuan ya, maksudnya itu sama semua ya, untuk tanamannya. Untuk semua perlakuan, sama? Iya, Ibu, sama semua untuk aplikasinya. Yang berbeda hanya konsentrasi yang kami berikan untuk masing-masing perlakuan seperti itu. Nah, itu, itu perlu ditambahkan menurut saya, karena cara mengaplikasikan itu juga menentukan, begitu ya, frekuensi, kemudian caranya disemprotkan di bagian mana, itu perlu disampaikan di kesimpulan juga, walaupun itu bukan sebagai pelaburan. Nah, kemudian untuk secara umum saja, kelompok 456, itu saya juga lupa, di yang tadi malah saya lihat itu, sudah beberapa, sudah melakukan analisis ANOVA ya, sudah melakukan analisis ANOVA. Nah, seperti tadi yang kelompok beratanya itu, ada banyak, ada banyak batang yang ditunjukkan di situ, semua ditampilkan. Tetapi, karena tidak berdasarkan analisis statistik, maka tidak terlihat sebenarnya faktor yang berpengaruh dan tidak itu yang mana, karena semua barang ditampilkan. Jadi, ada umur, ada perlakuan, gitu ya, semua ditampilkan sehingga menginterpretasikannya seolah-olah itu, semua faktor itu berinteraksi, padahal kan belum tentu mungkin ya. Nah, itu yang nanti mungkin kalau memang datanya sudah tidak nambah lagi, coba diperbaiki analisis statistiknya, sehingga mungkin dengan dianalisis dengan pengelompokan data yang tepat, itu ada yang signifikan, gitu ya. Mungkin ada yang signifikan, sehingga tidak selalu semua kombinasi itu ditampilkan dalam satu gambar. Kalau semua ditampilkan dalam satu gambar, seolah-olah misalkan tinggi tanaman itu dipengaruhi oleh konsentrasi GA3 dan juga naungan yang terbaik, seperti tadi yang disimpulkan 80 BPM dan 50 persen. Tetapi, mungkin kalau dianalisis statistiknya benar-benar belum tentu itu, gitu maksud saya, ya. Jadi, untuk kelompok yang lain juga demikian. Kemudian terkait dengan, itu tadi ya, mata kuliah MPHPI-nya mohon diingat kembali. Jadi, cara-cara penulisan di dalam gambar, gitu ya. Karena kapanpun itu akan terbawa, ya. Kalau tidak dibiasakan, itu akan lupa. Jadi, gambar itu tidak perlu lagi kata grafik. Karena gambar itu bisa grafik, bisa peta, bisa foto, itu semua gambar, gitu ya. Jadi, tidak perlu diperjelas lagi gambar atau grafik, gitu ya. Ya, mungkin yang dari yang saya ingat paparan tiga kelompok ini tadi, itu Bu Laras, mungkin bisa ditambahkan. Baik, terima kasih, Bu Retno. Lanjut dengan yang terakhir dikomentari oleh Bu Retno mengenai penulisan judul gambar, gitu ya. Tak perlu ada grafik. Dan juga tidak perlu pengukuran lagi. Sudah saya beri komentar di chat. Jadi, ada yang tadi, kelompok mana, itu yang pengukuran ini. Di situ kan tidak ada, Anda sedang mengukur, tidak ada di gambar grafik, gitu. Yang ada di situ adalah datanya, data hasil pengukuran, kan. Jadi, data apa, itu yang disampaikan. Jadi, tinggi tanaman, lebar daun, gitu misalnya, ya. Persentase hidup, gitu ya. Tadi ada yang ditulis begitu, itu sudah benar. Nah, kalau saya lihat secara umum, penampilan grafik kelompok lima maupun kelompok empat, itu kelengkapannya sudah lengkap. Jadi, ada keterangannya, ada standar deviasi ada, keterangannya lengkap. Nah, seharusnya seperti itu menyampaikan terlepas dari bahwa tadi belum sesuai dengan ANOVA-nya, gitu ya. Nah, tapi kalau kelengkapan grafiknya itu sudah lengkap. Ya, jadi sudah bagus. Nah, saya setuju dengan Buretno, ANOVA dulu. Misalnya ANOVA, Anda ada dua perlakuan, misalnya perlakuan giberlin sama naungan. Ternyata naungan tidak beda nyata. Ya, tidak memberikan pengaruh nyata. Jadi, yang berpengaruh adalah giberlinnya. Maka, tentu akan dirata-rata semua untuk giberlin sekian berapa, giberlin 50 berapa, 50 BPM berapa, 100 berapa. Tidak lagi diperhatikan naungannya. Sehingga grafiknya tidak banyak lagi barnya, gitu ya. Ada yang dirata-rata, itu yang dimasukkan tadi oleh Buretno, gitu ya. Tidak selalu grafik itu semua kombinasi perlakuan dimasukkan, tergantung hasil ANOVA-nya. Ya, saya setuju dengan Buretno seperti itu. Terus tadi, kelompok 6 itu ada. Kelompok 6. Oh ya, kelompok 6 menyampaikan tentang bahwa ketika tanaman ditransplanting, itu kemudian disiram, medianya itu turun. Memang iya, selalu seperti itu. Karena kan memadat. Nah, itu memang harus diusahakan, nanamnya itu sama. Kedalam tanahnya itu seberapa, satu senti misalnya begitu, sama. Bahkan ketika sudah disiram pun, disiram pun juga tetap satu senti tidak menjadi mendelep, begitu ya. Kalau sampai masuk sekali, ya juga harus ditarik lagi, gitu. Biar sama. Dan mungkin yang susah dihindari adalah bahwa awal dari perlakuan, sebelum diperlakuan, itu tanamannya tidak seragam. Sebenarnya seharusnya seragam, gitu ya. Anda harus menyemai banyak, nanti dipilih yang seragam. Diteransplanting, kemudian diperlakukan, begitu. Seharusnya kan begitu. Tapi kalau untuk menyiasati misalnya awalnya tidak sama, tidak seragam, mungkin bisa ditampilkan data itu merupakan selisih, gitu ya. Kira-kira begitu. Coba nanti dipikirkan untuk melihat selisih antara sebelum dan sesudah perlakuan, itu untuk masing-masing itu bagaimana kira-kira datanya. Jadi memang penampilan data itu bagaimana caranya agar informatif dan agar enak dilihat itu memang perlu dipikirkan sungguh-sungguh, gitu ya. Jadi tidak asal pokoknya dijadikan grafik, ditampilkan tidak begitu. Jadi disitulah asiknya, gitu. Disitulah asiknya untuk menampilkan data hasil penelitian. Kemudian, oh iya tadi, untuk cabai itu kelihatannya dia tidak perlu paranet. Jadi kalau ada paranet nanti kurang sinar mataharinya ya untuk kelompok enam ya. Carikan cahaya yang cukup, sinar matahari yang cukup. Sama sih sebenarnya umumnya tanaman seperti itu. Nah paranet itu cocok untuk anggrek, segala itu. Itu baru, cocok. Dia kalau terlalu panas tidak bagus. Tapi kalau cabai itu dengan paranet nanti dia kurang sinar matahari. Kemudian kelompok lima. Tadi ada, saya sempat melihat tinggi tanamannya kok turun. Harinya bertambah, tingginya turun. Nah, itu supaya di, aneh ya, ketika mengukur selanjutnya itu diperhatikan betul nanti ternyata antara mahasiswa satu dengan yang lainnya mengukurnya beda-beda nih caranya. Ya, jadi supaya dicek lagi itu. Tingginya kok turun. Dan hal menarik yang didapatkan oleh kelompok lima, tampaknya yang tanahnya lebih banyak itu cenderung lebih bagus. Ya, itu supaya dibahas nanti ya. Cenderung lebih bagus itu untuk kelompok lima. Kemudian kelompok empat. Tadi saya sempat mendengar Zeyhan. Itu menyampaikan PPM itu kepanjangannya apa? Zeyhan. Zeyhan. Poin ya? Poin per milion. Ya, saya kok mendengarnya poin per milion ya? Bukan poin ya, tapi pat, berapa bagian per milion, per satu juta gitu ya. Pat per milion. Jadi bukan poin ya, Zeyhan ya? Zeyhan ya ada namanya, tapi tidak nyauh. Oke, baik itu komentar dari saya. Tapi secara keseluruhan ini, ya sebenarnya menarik-menarik semua gitu loh penelitiannya itu ya. Saya senang kalau misalnya benar-benar nih selanjutnya passionnya, Pak Luqman ditambah gitu ya, lebih passion, lebih disayangi tanamannya. Karena tahu tanaman itu kalau disayangi terasa kelihatannya begitu. Dan nanti usahakan untuk menyampaikan dengan baik hasilnya. Tadi Bu Retno sudah ini, memberi semangat itu dengan memberikan hadiah buku, kalau untuk sampai terakhir nanti hasilnya bagus. Penyampaiannya, laporannya bagus ya. Baik, ya silahkan Bu Retno. Tadi tampak empat ya yang gambar dua tadi, terkait persentase. Ini mungkin untuk semua ya. Jadi yang persentase itu, cara memilih catnya menurut saya kurang tepat. Jadi kalau kita ingin menunjukkan data persentase, misalkan ada 50 sisanya 50, 60 sisanya 40. Itu dipilih yang dalam satu batang, tetapi dia terpisah-pisah. Jangan dua batang, kalau dua batang itu 80 sama 20 di bawah. Itu enggak kelihatan seratusnya. Tapi yang begitu itu harusnya seratusnya sama, tetapi bagian-bagian di dalamnya itu yang berbeda. Jadi 75 sama 25 akan terlihat, pemsahnya akan berbeda dengan 20 dan 80. Itu mungkin yang lebih pas untuk pilihan cat data persentase seperti itu. Ya, untuk kelompok empat tadi saya lihat masih ada. Untuk tanaman hidup, tanaman tadi itu ya. Ya. Terima kasih Bu Retno. Ya, sama-sama Bu Retno. Silahkan barangkali ada masukan dari rekan-rekannya, rekan mahasiswa. Pertanyaan ya, mungkin data saya seperti ini. Ya, boleh bertanyaan silahkan. Banyak sekali yang dilihat juga tidak bisa satu persatu secara detail di komentari. Ya, mungkin belum ada, Bu Larat. Ya, kalau belum ada lanjut dengan kelompok 3, 2, 1. Silahkan. Ini sambil menunggu self-stream dari kelompok 3 ya. Ini saya masih banyak melihat foto-foto yang sebenarnya bagus, tapi belum pas gitu ya. Jadi, harusnya diambil satu saja, tapi difoto semua dari atas, sehingga kecil-kecil lagi. Nanti tolong, kalau misalkan sampelnya masih ada, diperbaiki. Ya, silahkan. Baik, Ibu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Selamat siang, kami dari kelompok 3 isi memamparkan progres report pelaksanaan small project kami dengan judul Pengaruh Pemberian Air Cucian Beras Terhadap Pertumbuhan Stek Kamboja Jepang Adenium Opesum. Next. Tujuan dari small project ini yaitu mengetahui pengaruh air cucian beras yang diberikan terhadap pertumbuhan stek Kamboja Jepang Adenium Opesum. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan terdiri dari kontrol yaitu menggunakan 100% air keran. Perlakuan ke-1 yaitu sebanyak 25% air cucian beras dicampurkan dengan 75% air keran. Perlakuan ke-2 yaitu sebanyak 50% air cucian beras dicampur dengan 50% air keran. Perlakuan ke-3 yaitu sebanyak 75% air cucian beras dicampur dengan 25% air keran dan perlakuan ke-4 yaitu sebanyak 100% air cucian beras. Next slide. Iya, kemudian ini hasil yang sampai 30 hari setelah tanam. Suaranya apa kecil ya? Iya, Bu. Bisa didengar. Jelas. Iya, sudah. Iya, baik. Untuk hasil ini diperoleh selama 30 hari setelah tanam dari 5 perlakuan untuk jumlah daun ini yang berhasil hidup ada 2 perlakuan yaitu yang abu-abu untuk 50% dan yang biru 0%. ini maksudnya 50% air cucian beras dan 0% air cucian beras atau 100% air keran. Kemudian untuk yang tinggi batang juga sama dari 5 perlakuan yang berhasil hidup ini yang 50% dan 0%. Kemudian next. untuk hasilnya dari 5 perlakuan yang berhasil hidup yang berhasil hidup. Yang dari, maksud saya, sampai 30 hari setelah tanam ini yang berhasil hidup yang masih hidup 50% dan 0%. Jadi untuk sementara ini yang perlakuan yang baik antara 50 sampai 0 persen. Terima kasih. 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 apa sudah terlihat belum belum terlihat belum terlihat belum terlihat gimana silahkan segera diupayakan agar muncul apakah dikirim ke temannya yang koneksinya lebih bagus oh yukis biasanya di biologi kamu tidak di biologi kan yukis enggak bu di kos-kosan oh ini sudah muncul silahkan kelompok satu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bapak dan ibu dosen serta teman-teman kami dari kelompok satu dengan anggota mahmadha faria hijau putra zulkarnan arsulu dan milis jara ibrahim akan menyampaikan mengenai small project kami dengan judul pengaruh keberadaan naungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat selanum riko versikum next tujuan dari small project ini yaitu yang pertama mengamati menganalisis dan memahami pengaruh keberadaan naungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat yang kedua yaitu mengamati menganalisis dan memahami perbedaan morfologi antara tanaman tomat yang ternaungi dan tidak ternaungi dan diharapkan dari small project ini dapatkan manfaat yaitu yang pertama dari percobaan yang dilaksanakan ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam proses penentuan lokasi mengenai penanaman tanaman antikultura bagi para penanam khususnya penanaman tomat sehingga dapat disesuaikan dengan kebetulan tanaman tomat yang kedua yaitu hasil percobaan ini diharapkan dapat menjadi salah satu gambaran akan keperluan cahaya dan batas naungan yang dapat ditoleransi oleh tanaman tomat sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal next baik ini untuk bagian hasil pertama untuk penyemayan kami yang kami rencanakan di proposal kami dimana untuk keberhasilan dalam percambahan itu sebenarnya alhamdulillah berhasil yang daripada gambar A ini gambar satu bagian A namun ketika kami awalnya tercandakan itu mau kami transplanting atau kami pindah ke polybag pindah keberusia media tanaman itu setelah satu minggu ternyata itu sejumlah satu minggu sudah rombok dalam artian itu sudah kehilangan integritas akan kekokohan sehingga disini kami menyatakan untuk percobaan pertama penyemayan kami ini yang sesuai dengan satu gagal jadi kami menunjukkan untuk ide alternatif yang kedua dimana itu ada gambar kedua oke ini ini untuk yang percobaan kedua kami dalam artian itu alternatif kami dalam penyemayan alhamdulillah tumbuh juga perkenyembahannya berhasil dimana yang pada gambar ini yang kami recanakan itu langsung pada polimik berisi media tanam yang bermerek yang telah kami tentukan sebelumnya dan yang gambar B ini menunjukkan untuk penyemayan pada kelompok nampan yang dikasih media pasir saja dan alhamdulillah secara keseluruhan itu ada perkecambahan ada perkecambahan berhasil lalu ini untuk hasil pengelolaan data kontinitif kami dimana pada gambar bagian A ini menunjukkan persentase akan berhasilan perkecambahan dimana dari semua biji yang telah kami semai itu yang pada media pasir itu alhamdulillah berkecambah berkecambah semua namun yang di polimik berisi media tanam bermerek itu tuh sebagian besar 59,01% itu berkecambah sisanya tidak 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 memunculkan kecambah yang kategorinya tuh berkecambah yang harus sampai ada daun dan batang muda lalu yang pada gambar bagian B ini menunjukkan setelah transplanting yang telah kami pindahkan dari media apa media penyemayan itu ke polimik yang berisi berisi media tanam itu yang yang awasannya dari dari dengan media pasir itu hanya hanya sekitar 6,67 atau dari semua itu hanya satu sampel yang bertahan dari 15 yang telah dipindahkan sedangkan yang di polimik yang asalnya dari polimik dengan media tanam bermerek itu alhamdulillah semuanya 15-15 nya itu tuh masih bertahan hidup pada waktu setelah pindah tanam itu dalam langkah tentang satu minggu setelah pindah tanam itu baik itu untuk hasil yang terkait persentase yang beratahan hidup lalu ini untuk suspensibilitas atau ketahanan hidup ya selama kami proses pengamatan dari waktu setelah pindah tanam hingga minggu kedua itu tuh kami melihat bahwa ada terjadi penurunan secara drastis baik dari dari kondisi yang naungannya alami buatan maupun tanpa naungan dari sini juga kami melihat bahwa ada beberapa perbedaan terutama dalam pedagian morfologi ini nanti akan dijadaskan lebih lanjut pada gambar selanjutnya namun untuk yang sekarang ini persentasenya dapat dikatakan bahwa padahal pelakuan ketiga-tiganya itu tidak memiliki tingkat suspensibilitas yang cukup lama dalam artian itu dari segini itu hanya sekitar dua minggu saja dua minggu setelah pindah tanam atau transplanting untuk tingkat suspensibilitasnya baru ini untuk data tambahnya mengenai pencahayaan dimana dirasakan dari percobaan kami juga terlihat bahwa dari tingkat lux atau intensitas cahaya itu memang yang tanpa naungan itu memang yang paling tinggi karena tetap langsung oleh cahaya jadi kalau secara teori itu memberikan pertumbuhan atau indikasi pemicu untuk tanaman itu untuk melakukan proses fotosintesis karena terdapatnya banyak paparan cahaya sedangkan pada naungan ini naungan alemin dan naungan kuota dapat dilihat bahwa memiliki tingkat perbedaan yang sangat jauh sangat tinggi daripada yang tanpa naungan dan yang naungan buat ini hanya tidak memiliki paparan langsung cahaya atau nilai yang paling kecil itu untuk hasil pengukuran kami terkait intensitas cahaya selanjutnya akan diselesaikan oleh Kak Dapa ya selanjutnya itu kondisi pasca pasca 3 minggu pengamatan dimana kondisi makologi dari tanaman tomat ini mengalami kematian sebelum minggu kedua dimana tanaman ini tanaman yang bersifat kertil sebelum sebelum nantinya di minggu ketiga itu mengalami kematian semua yang A itu perlakuan naungan buatan yang B itu alami dan yang C itu tanpa naungan dimana tanaman yang B itu mengalami daun yang patah dan sedikit lebih tinggi pada perlakuan dan batang dan untuk tanpa naungan batang tanaman tomat patah walaupun kondisi pertumbuhan yang paling baik untuk perlakuan tanaman dan untuk hipotesisnya sendiri yang kita dapatkan yaitu kerusakan dan kematian pada tanaman terjadi akibat cuaca ekstrim yaitu hujan deras dan kemungkinan terdapat gangguan artifisial dari kegiatan manusia di taruh sampel tanaman selanjutnya mengenai penyebab terjadi kegerdalan menurut sumar ini di KK 211 mengenai perubahan iklim perubahan iklim memiliki dampak terhadap tingkat produktivitas tanaman sehingga terjadinya kerusakan pada tanaman dan mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas serta pelandaian produksi tiga faktor utama yang terkait dengan perubahan iklim global itu perubahan pola hujan meningkatnya kejadian iklim ekstrim berupa banjir ataupun kekeringan serta peningkatan suhu udara dan permukaan air laut selain itu terkait dari small-scale sendiri kegagalannya selain dari cuaca ekstrim memang terkait dengan bibitnya yang umurnya masih tercenderung terlalu muda yaitu sekitar tujuh hari setelah semai jadi tanaman yang cenderung masih muda ini tidak mampu menahan terpaan dari hujan sehingga batangnya patah umumnya biasanya tanaman tomat yang digunakan di lahan pertanian sendiri menurut dinas pertanian itu umurnya berkisar antara 30 hari sampai 45 hari yang digunakan selanjutnya next baik lalu untuk masih terakhir terkait kemungkinan kami yang telah melakukan itu adalah 70% dimana itu mulai dari proses penyemain hingga pengamatan dimana kami menyukupkan bahwa semuanya telah mati jadi kami hanya berfokus untuk pengelolaan data sekarang dan pencarian literatur terkait hasil yang kami dapatkan dimana yang belum dilakukan ini sebesar 30% merupakan meliputi hal tersebut pencarian penyusunan laporan akhir kami dan juga untuk pencarian untuk literatur yang mendukung terkait hipotesis dan penyampaian akan asumsi atau alasan kami mengapa mendapatkan data seperti tersebut lalu untuk jadwal kegiatan tersebut hanya sekitar satu bulan karena kami telah membuat rencangan itu bahwa akhir penelitian kami sampai bulan akhir sekitar tengah atau akhir Mei sehingga kami akan menggunakan semaksimalkan untuk waktu yang ada ini untuk memaksimalkan dari hasil isi laporan akhir kami lalu untuk kendala yang kami hadapi itu untuk yang tanaman ini karena kami tempatnya itu kondisi alami dalam bahasa ini kuasi eksperimen jadi kami itu tidak bisa mengatur semua aktivitas di sekitar di lingkungan JBUB sehingga keberadaan aktivitas manusia itu di sekitar itu tidak dapat dihalang atau dikontrol dan kemudian yang kedua itu adalah penyusunan alur pembasa ini untuk laporan penyusunan akhir kami ini masih belum kami tentukan secara pasti dimana yang duluan itu kami belum tentukan kami akan menentukan secepat secepat mungkin itu untuk kendala kami itu saja untuk hasil laporan kemajuan kami kami kurang kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kembalikan kepada Bu Laras dan Borek ya terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kelompok satu kelompok satu maupun kelompok tiga silahkan diperhatikan komentar-komentar di chat untuk selanjutnya saya persilakan kelompok dua bagaimana sudah siap baik akan saya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Ibu Estri Laras Arumidiyas dan Ibu Retno Mastuti disini kami kelompok dua yang beranggotakan Muhammad Raihan Azahroh Aulia dan Mafulisa Dewi akan mempresentasikan mengenai laporan kemajuan semua projek kami yang berjudul pengaruh kombinasi tanah dan arang sekam sebagai media tanam terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman kangkung darat next slide berikut adalah tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui pengaruh kombinasi tanah dan arang sekam sebagai media tanam terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman kangkung darat yang meliputi persentase jumlah tanaman yang hidup tinggi batang diameter batang lebar daun panjang daun jumlah daun jumlah batang dan berat basah next slide berikut merupakan metode yang kami gunakan next slide yang pertama adalah tinggi batang tinggi batang tertinggi didapatkan dari kombinasi 3 pada 7 HST hingga 14 HST tetapi pada 21 hingga 28 HST menunjukkan tinggi batang tertinggi yang didapatkan dari kombinasi 1 yaitu dengan rata-rata 42,1 dan standar deviasi 10,62 cm kemudian untuk tinggi batang terendah didapatkan dari kombinasi 5 dengan rata-rata 29,52 dan standar deviasinya 2,06 cm next untuk diameter batang terbesar pada video HST didapatkan dari kombinasi 2 tetapi tetapi pada 14 hingga 28 HST menunjukkan tinggi batang tertinggi yang didapatkan dari kombinasi 3 dengan rata-rata 0,86 dan standar deviasi 0,05 cm sedangkan untuk tinggi batang terendah didapatkan dari kombinasi 5 dengan rata-rata 0,68 dan standar deviasinya 0,04 cm next 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 untuk selanjutnya lebar daun di mana rata-rata lebar daun tertinggi ini ditemukan pada kombinasi 4 yaitu arang skam 75% dan tanah 25% yaitu 2,88 cm dengan standar deviasi 0,72 namun dengan standar deviasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa keseragaman data pada kombinasi 4 ini cukup kurang seperti itu nah untuk lebar daun yang paling sempit sendiri itu ditemukan pada kombinasi 5 dengan arang skam 100% dan itu berlaku untuk setiap minggunya dan dengan rata-rata akhir ialah 2,22 cm dengan standar deviasi 0,25 cm selanjutnya selanjutnya ini mengenai panjang daun dimana rata-rata panjang daun terpanjang itu terdapat pada kombinasi 3 yakni tanah 50% dan arang skam 50% dan untuk pengukuran 7 HST hingga 21 hari setelah tanam ini namun pada 28 hari setelah tanam pengukuran terpanjang itu didapatkan pada kombinasi 4 yakni 16,3 cm dengan standar deviasi 1,3 sedangkan panjang daun terpendek ini terdapat pada kombinasi 2 dengan rata-rata 14,4 cm dan standar deviasi 1,5 selanjutnya untuk parameter untuk parameter mengenai jumlah daun jumlah daun pada pengukuran akhir atau 28 hari setelah tanam menunjukkan hasil yang cukup signifikan berbeda dimana pengukuran tertinggi terdapat pada kombinasi 3 dengan rata-rata 19,6 dengan standar deviasi 3,1 sedangkan jumlah daun terendah ditemukan pada kombinasi 5 dengan rata-rata 13,4 dengan standar deviasi selanjutnya selanjutnya yaitu jumlah batang kangkung darat rata-rata jumlah batang kangkung darat dari 0 hingga 28 hari setelah tanam yaitu berjumlah 1 batang batang kangkung ini berbentuk bula dan memiliki perjabangan yang banyak saat kangkung darat berumur 28 hari setelah tanam muncul bagian kecil menyerupai batang lain di bagian bawah pada kombinasi 3 atau tanah 50% dan arang sekam 50% namun setelah kami diskusikan dengan asisten kami asumsikan bagian tersebut masih merupakan cabang karena morfologinya masih belum menyerupai batang next slide selanjutnya yaitu berat basah kangkung darat berat basah tertinggi yaitu pada perlakuan kombinasi 3 tanah 50% dan arang sekam 50% dengan rata-rata 17,8 gram dan berat basah terendah pada perlakuan kombinasi 5 yaitu arang sekam 100% dengan rata-rata 10,4 gram berat basah ini berkaitan dengan keseluruhan biomasa tanaman kangkung darat ketersediaan unsur hara juga berperan penting dalam menyediakan sumber energi untuk pertumbuhan tanaman jika unsur hara pada media tanam ini tersedia dalam jumlah cukup maka pembelahan dan pemajangan sel akan berlangsung dengan cepat dan pertumbuhan tanaman akan lebih baik dengan demikian kombinasi tanah dan arang sekam 1 banding 1 ini mengandung unsur hara yang cukup dan optimal dalam mendukung pertumbuhan kangkung darat next slide selanjutnya yaitu persentase tanaman hidup persentase tanaman hidup dari kangkung darat dihitung menggunakan rumus yang tertera pada slide berdasarkan rumus tersebut persentase tanaman kangkung darat yang hidup yaitu 100% next slide untuk selanjutnya merupakan hasil uji ANOVA yang telah kami lakukan yakni pada parameter tinggi batang lebar daun jumlah daun diameter batang panjang daun dan jumlah batang untuk mayoritas dari keseluruhan hasil uji ANOVA ini menunjukkan bahwa F hitung memiliki nilai yang lebih besar dari F serit sehingga dapat disimpulkan perlakuan ini dapat memberikan efek yang signifikan terhadap parameter-parameter yang diujikan nah efek yang signifikan ini juga khususnya pada kombinasi tiga yakni tanah 50% dan arang sekam 50% itu dapat berpengaruh secara signifikan karena sudah ada tumbuhnya cabang seperti itu yang akan menambah jumlah daun secara masif selanjutnya berikut merupakan data kualitatif dari kegiatan penelitian gambar diset merapresentasikan kegiatan penelitian mulai dari penanaman benih di dalam terai pemilihan benih di dalam poledek penyaksian benih panen serta penggunaan parameter seperti tinggi batang diameter batang lebang daun dan panjang daun next baik berikut merupakan kendala dan penyelesaian yang kami lakukan selama melakukan semua proyek ini untuk kendalanya yang pertama terdapat gulma pada media tanam di sekitar tanaman kangung darat untuk solusinya yaitu kami melakukan penyiangan gulma selain itu terdapat kendala lain kendala lain yaitu beberapa tepi daun kangkung ini mengalami perubahan warna dari hijau menjadi kuning kecoklatan akibat terkena pupuk NPK cair saat proses pemupukan untuk solusinya yaitu pemberian pupuk di minggu selanjutnya dilakukan langsung pada media tanam tanpa mengenai daun kangkung darat next slide berikut merupakan kegiatan small project yang telah kami lakukan dimana untuk kegiatan penyemayan persiapan media tanam perawatan pengambilan data dan panen ini sudah kami lakukan 100% untuk analisis data masih 70% dan pembuatan laporan small project masih progress 60% next slide selanjutnya yakni kesimpulan dan berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan kami merekombinasikan kombinasi tiga yakni tanah 50% dan arang 50% merupakan kombinasi yang terbaik yang mampu meningkatkan pertumbuhan vegetatif bangun darat secara optimal selanjutnya sekian dari kami terima kasih saya kembalikan lagi kepada pulau ras baik terima kasih kelompok dua selanjutnya saya komentar dulu ya Furnia untuk kelompok tiga tadi yang pertama presentasi dari tiga kelompok ini tadi saya merasa itu grafiknya itu kok agak aneh biasanya kontrol itu kan diletakkan di sebelah kiri ya ya tadi kontrol apa tadi yang kontrol kelompok tiga tadi yang air saja ya itu semestinya kan di kiri terus kemudian baru perlakuan yang selanjutnya gitu kan jadi tolong nanti dibalik rasanya kerasa kebalik begitu tadi saya setiap melihat kemudian ya human error tadi di komentar di chat gitu saya juga setuju sebenarnya kalau ini penelitian yang sudah benar-benar gitu ya bukan latihan penelitian human error itu tidak boleh ada ketika terjadi human error harus diulang ya jadi tidak muncul itu human error dalam laporan kalaupun misalnya disini ingin disampaikan karena ini latihan penelitian silahkan di pembahasan gitu ya disampaikan terus tadi itu saya tulis apa ini gambar saya baca tulisan saya sendirian tidak bisa baik langsung saja dulu kelompok satu untuk tadi sebenarnya tujuan itu disampaikan untuk mengetahui sebenarnya apa yang sudah yang dilakukan apa hasilnya bagaimana gitu kan ya tapi saya sempat tergelitik melihat penulisan tujuannya ada yang pertama menunjukkan atau melihat perbedaan morfologi yang pertama melihat pertumbuhan dan perkembangan yang kedua perbedaan morfologi ya sama saja atau itu ya jadi sebenarnya kalau menuliskan tujuan itu tidak tidak perlu terlihat banyak gitu ya kalau memang tujuannya itu sebenarnya satu ya tidak apa-apa ditulis satu gitu bahwa membandingkan itu kan akibat ketika anda disitu ada perlakuan ada kontrol jadi kan dibandingkan begitu ya itu itu akibatnya jadi tujuannya mestinya satu nah kalau dilihat dari hasil tadi gambar semain saya tuh melihat yang pertama yang dengan tisu itu tisu atau kapas itu itu kekurangan air itu mungkin lupa tidak disiram atau bagaimana itu kurang air itu kurang air dan juga etiolasi baik yang dengan tisu maupun yang dengan media semayan itu tampak kalau etiolasi ya jadi kurang sinar kurang sinar gitu ya ketika perkecambahan memang banyak literatur yang menyatakan bahwa untuk perkecambahan itu supaya ditutup dulu nah itu di awal saja jadi begitu begitu muncul gitu ya muncul begitu nah silahkan dibuka agar terkena sinar jadi jangan ditutup lagi sehingga tidak etiolasi itu etiolasi kelihatan kalau batangnya memanjang dan tidak kuat umumnya kalau etiolasi kan selnya tidak kuat sehingga makanya gampang rokok tadi gampang rokok gampang patah nah selanjutnya untuk pemindah tanaman itu aturan yang terutama adalah aturan yang utama adalah jumlah daun 4 sampai 5 jadi pemindahan itu memang 4 sampai 5 untuk kelompok solanasi umumnya ya itu 4 sampai 5 daun yang ketika harus bisa di transplanting bisa dipindahkan jadi baik yang kelompok satu maupun kelompok yang cabai tadi kelompok tiga kelompok tiga itu memang belum waktunya pindah tanam waktu itu saya kelompok tiga sempat saya beritahu tapi gimana lagi waktunya tidak nutet lagi sehingga mesti dipindah tanamkan jadi pengalaman saya untuk cabai biasanya satu bulan itu baru bisa pindah tanam sehingga untuk yang perlakuan naungan tadi itu agak meragukan tanamannya tumbuh menyedihkan itu karena naungannya atau karena dipindah tanamkan saat masih terlalu muda nah itu pengalaman gitu ya nanti supaya dibahas kemungkinan yang menyebabkan ketika dinaungi tertetes air itu kemudian tidak tahan patah gitu jadi jadi itu kemungkinannya nah saya setuju dengan buruk nota di komentar di chat mengenai gambar 6C itu juga tampaknya kurang air ya kasihan sekali dia kelihatan kalau kekeringan dia jadi untuk semuanya untuk semua hal yang bukan perlakuan itu seharusnya sama jadi seperti kalau kelompok satu yang bukan naungan berarti kan termasuk penyiramannya gitu ya jumlah airnya itu ya itu ya harus sama kalau seperti tadi kan ada naungan yang tidak dinaungi plus kepanasan gitu kan jadi kekurangan air perlakuannya jadi ganda ya jadi supaya diperhatikan semuanya jadi untuk aspek atau komponen yang bukan perlakuan itu harus sama gitu ya harus seragam gitu jadi agar perlakuannya itu jelas pengaruhnya apa gitu ya kemudian untuk ya tadi kelompok satu yang mengutip dari sur sur siapa sur mani itu namanya supaya dibiasakan teliti ya kalau nama nama apapun itu diawali dengan huruf besar apalagi ini nama orang gitu ya harus suruh besar jadi itu harus ditulis terus ketika mengutip itu tidak harus menggunakan kalimat yang atau kata yang sama bahkan memang harusnya tidak sama dengan yang dikutip makanya tadi saya melihat ada pelandaian itu mungkin istilahnya Bu atau Pak Surmani Sur siapa tadi itu artinya apa itu pelandaian produksi itu kan jadi berdasarkan yang Anda baca pengertian Anda bagaimana tuliskan disitu agar lebih komunikatif ya kemudian gambar oh ya jadi penyampaian tadi saya sudah sempat singgung kelompok lima itu di grafiknya itu lengkap jadi namanya gambar kemudian apa tabel gambar tabel itu seharusnya yang bagus itu orang tidak usah dijelaskan tidak usah baca keterangannya itu dari gambar atau tabel itu sudah jelas keterangannya ada disitu semua itu yang bagus itu seperti itu istilahnya kalau di jurnal-jurnal itu harus self-explained jadi dia bisa menjelaskan dirinya sendiri baik gambar maupun tabel gitu ya artinya kalau melihat gambar melihat tabel masih mikir kombinasi satu itu yang paling tinggi kombinasi satu berapa sih nah itu artinya belum jelas jadi kombinasi satu itu apa campuran arang dengan tanah berapa misalnya begitu nah hal yang menarik dari yang disampaikan kelompok berapa tadi ya dan yang mengenai tanah campuran tanah dan sekarang apa sekam ya tadi itu tampaknya ketika digunakan lebih banyak sekam itu kurang nutrisi tanaman itu tampaknya kan begitu kebanyakan dengan pemberian adanya tanah itu nutrisi akan lebih tercukupi dibandingkan kalau banyak sekamnya supaya dibahas fungsi sekam itu sebenarnya untuk apa ya untuk apa menambah porositas kan ya pori jadi udara cukup tapi tidak nutrisi ternyata nutrisi lebih banyak dari tanah ataupun pupuk yang diberikan atau paling tidak dengan pemberian pupuk itu bisa dipegang oleh tanah lebih baik dibandingkan kalau sekam jadi sekam itu kan tidak bisa menahan air ya tidak bisa menahan pupuk ada di situ itu yang saya catat monggo burutno kalau ada tambahan ya terima kasih kularas tadi sebagian besar sudah disinggung kularas saya ini tadi terkait apa analisis ANOVA tadi ya saya kalau tidak salah mendengar tadi kelompok berapa itu yang menyebutkan semua F hitung lebih besar dari F tabel gitu ya kelompok berapa tadi itu tapi menyatakan hasil analisis itu disimpulkan tidak signifikan perlakuannya nah sedangkan di kelompok dua itu F hitung lebih besar dari F tabel disimpulkan pengaruhnya signifikan kalau saya tidak salah mendengar ya tadi yang kelompok berapa nah ini ini yang benar yang mana gitu ya kalau F hitung lebih besar dari F tabel itu sebenarnya menandakan signifikan atau tidak karena dari kalau yang kelompok yang sebelumnya tadi itu dari semua parameter itu semua tidak signifikan nah sedangkan kalau yang kelompok dua ini menyebutkan F hitung lebih besar dari F tabel saya tidak tahu semua atau tidak tapi kesimpulannya adalah pengaruh perlakuan itu sangat signifikan perlu dipindah ulang gitu ya kemudian apa ya terkait ini judul gambar kelompok satu ya tadi Yudis yang menyampaikan ya judul gambar itu saya komentari disini judul gambar sebaiknya tidak berupa kalimat komunikasi faham ya yang saya maksud ya jadi judul gambar itu apalagi kalau nanti menuliskan di naskah judul gambar itu adalah ada judul gambar utama dan keterangan ya fungsinya apa karena judul gambar utama itu kalau penulis itu akan membuat daftar gambar dan menggunakan referens jadi langsung otomatis muncul sebagai daftar gambar maka yang muncul itu adalah yang daftar yang judul utama tapi kalau judul utama itu disambung dengan A bla 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 B bla bla itu semua akan ikut di judul gambar nah sehingga gambar misalkan gambar satu judulnya adalah pengaruh ini terhadap tinggi tanaman A misalkan pada siang hari B pada malam hari nah itu A dan B nya tidak masuk nah kalau kompok satu tadi saya lihat seperti orang menarasikan gitu ya jadi gambar satu adalah ini ini dalam kurung A namun di titik-titik dalam kurung B nah itu itu bukan seperti itu mestinya ya ini sudah ikut MPHBI 2 belum sih sudah ya sudah ikut MPHBI 2 kalau masih seperti ini ini bagian saya lagi kayaknya ya materinya berarti tidak nyantol ya itu bulan di samping banyak hal yang memang harus banyak latihan ya menulis itu jadi kalau sudah banyak mengerjakan hafal oh ini tidak boleh oh ini boleh gitu ya jadi harus memang harus sering-sering membuat laporan ini mahasiswa biologi supaya kalau nanti menulis skripsi itu kesalahannya sudah tidak terlalu banyak gitu tidak menuai badai istilahnya Bu Endang ya menuai badai ini kita ini gitu ya terima kasih Menebarain menuai badai ya sama-sama Bu Detno ya jadi memang harus berlatih dibiasakan menulis itu dengan benar dari awal dari membuat laporan sehingga terbiasa itu benar seperti itu itu yang kami rasakan saya rasakan Bu Detno rasakan ketika menjadi mahasiswa dulu ya kami sama-sama dari BP sekarang pun juga karena banyak hal baru yang kita harus belajar karena sudah mulai sering digunakan jadi lancar jadi seperti itu ya jadi ada satu lagi tadi saya yang terlewat mengenai jumlah batang jumlah batang kangkung berarti kelompok kangkung itu kelompok berapa itu dua ya iya itu mungkin juga untuk yang lainnya kelogisan itu penting ketika membuat grafik itu loh grafiknya masa ada skalanya 0,6 0,2 0,2 0,4 0,6 masa ada kangkung batangnya 0,6 ya masanya 1,2 dan seterusnya gitu loh ya jadi kelogisan itu juga penting ketika membuat laporan itu ya jadi memang ternyata batangnya hanya satu ya kemudian paling nanti ada capang maksudnya begitu dari nodus-nodusnya itu biasanya kalau kangkung itu nodus awal-awal yang di bawah itu kapangnya besar tinggi gitu semakin ke atas semakin pendek biasanya baik mungkin itu ya terkait dengan jumlah batang tadi ini saya memang sudah menuliskan di chat jadi kalau banyak data tetapi sama itu sebenarnya tidak perlu menggambar gitu ya karena cukup dengan satu kalimat saja ya seperti saya contohkan pada semua perlakuan sampai akhir pengamatan jumlah batang kampung hanya satu sudah tidak perlu capek-capek membuat gambar tidak perlu salah skala seperti tadi jika visi bularat tapi orang sudah tahu bahwa semua itu hanya satu jadi tadi memang kita perlu berlatih untuk ini sebenarnya perlu tidak kecil kemudian skala dan lain-lain ya ini memang proses pembelajaran harapannya dengan ini banyak tahu kesalahan jadi tidak mengelang waktu ya betul jadi sudah dipekankan seperti itu jadi belajar saat ini memang belajar untuk menjadi lebih baik jadi yang salah-salah diingat untuk tidak diulangi lagi barangkali kalau sudah tidak ada lagi tambahkan saya mengingatkan tadi ya untuk penyemangatnya agar lebih bagus nanti penyampaian laporan selanjutnya yang bagus berarti dua-duanya yang bagus bisa dapat seminar ICGRC dan dapat buku nanti kami lihat ada berapa orang yang bagus tidak akan dibatasi kalau sembilan bagus semuanya sembilan dapat semua sembilan kelompok jadi tidak hanya dua terbaik atau tiga terbaik tidak jadi kalau semuanya bagus semua dapat buku semua ikut ICGRC harapannya semua bagus semua bisa diperima harapannya begitu karena itu latihan sarana latihan kita presentasi betul latihan presentasi dan ini saya lihat sebagian besar atau hampir dikatakan semua bagus dibanding tahun sebelumnya mungkin disini ada Wahyu masih ada enggak asisten yang tahun lalu dengan jumlah mahasiswa yang sedikit itu tidak sebagus ini sudah banyak banyak dan bagus makanya kami tertarik untuk coba untuk ditampilkan di forum yang resmi ya sumpai semangat mahasiswa ya maksudnya begitu dosanya aja semangat mahasiswanya mahasiswanya juga harus semangat gitu ya baiklah terima kasih komentar dari Ibu Retno juga terima kasih untuk para mahasiswa yang sudah berusaha sejauh ini bisa menyampaikan kemajuannya sampai saat ini yang cukup sudah tampak ada trendnya gitu ya ada informasi yang bisa di share gitu ya dibagikan jadi mudah-mudahan nanti akan lebih semangat lebih bagus lagi ketika di laporan akhir dan nanti itu kalau semua bagus akan kami ikutkan semua di JGRC ya baiklah demikian sudah tidak ada tambahnya ya sudah ada yang nilpon saya soalnya juga terima kasih perhatiannya mudah-mudahan pertemuan kita siang ini bermanfaat dan dicatat sebagai ibadah itu saja terima kasih saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sore Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih banyak sehat selalu